Pemirsa relokasi pedagang pasar peterongan yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamung Prajai, Kota Semarang berakhir ricuh. Pedagang menolak dagangan mereka dibongkar karena surat pemberitahuan relokasi diberikan baru diberikan sehari sebelumnya. Ketegangan terjadi saat upaya relokasi pedagang pasar peterongan Semarang Rabu Siang. Para pedagang menolak barang dagangan mereka dibongkar paksa petugas Satwa PP. Pedagang merasa aksi pembongkaran itu menyebabkan barang dagangannya rusak. Pentrokan bahkan hampir terjadi saat seorang pedagang berusaha melawan petugas. Pedagang merasa petugas pilih kasih dalam melakukan pembongkaran kios karena hanya melakukan pembongkaran kios pedagang yang berada di sitengah pasar peterongan. Sementara kios di sisi selatan dan timur tidak dibongkar. Surat pemberitahuan relokasi juga baru diberikan sehari sebelumnya. Minta-minta keadilan, kalau memang dibongkar dibongkar semua. Masih satu-satunya masih berdiri. Yang ini yang dibongkar sudah ada pemberitahuan, Bu? Ada, tapi belum ada kutusan dari Pak Wali. Pak Wali belum negosiasi sama kita. Pak Wali belum pernah menemui pedagang. Kita pikirnya tetap Pak Wali negosiasi dengan Pak Wali sendiri. Tapi Pak Wali belum pernah menemui pedagang selama sekali. Pedagang akhirnya hanya bisa pasrah setelah kios mereka dihancurkan dengan alat berat. Seorang pedagang bahkan menangis melihat kondisi kiosnya dihancurkan. Petugas mengaku para pedagang sudah diperingatkan sebanyak tiga kali. Namun pedagang tidak segera membongkar dan memindahkan barang dagangannya. Petugas tetap akan membersihkan bangunan kios di sekitar Pasar Peterongan Semarang. Petugas juga mengimbau pedagang untuk tidak kembali berjualan di area larangan tersebut karena sudah disediakan tempat berjualan di lantai dua Pasar Peterongan Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan.